Kitab Samuel yang pertama, pasal 23 Daud di Kehila Orang memberitahukan kepada Daud, Lihatlah, orang Filistin menyerang kota Kehila. Mereka menjarah tempat-tempat pengirikan. Daud bertanya kepada Tuhan, Apakah aku perlu pergi dan menyerang orang Filistin? Tuhan menjawab Daud, Ya, pergi dan seranglah orang Filistin, Lalu selamatkan kota Kehila. Namun, orang Daud berkata kepadanya, Cobalah pikirkan, di Yehuda saja kita dalam keadaan ketakutan, Apalagi kalau kita harus pergi melawan pasukan Filistin di Kehila. Daud bertanya kembali kepada Tuhan, Dan Tuhan menjawab, Siap-siaplah untuk pergi ke Kehila. Aku menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Berangkatlah Daud dengan pasukannya ke Kehila, Menyerang orang Filistin dan mengalahkannya, Serta menguasai ternaknya. Daud membuat orang Filistin menderita kekalahan yang besar dan menyelamatkan Kehila. Ketika Abiatar melarikan diri kepada Daud di Kehila, Dia membawa Efod. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud sedang berada di Kehila. Maka berkatalah dia, Allah telah menyerahkan Daud kepada aku, Karena dia sekarang terjebak dalam kota yang berpintu dan berpalang. Saul menghimpun seluruh pasukannya untuk menuju Kehila dan mengepung Daud beserta pasukannya. Ketika Daud mengetahui niat jahat Saul terhadap dirinya, Ia berkata kepada Imam Abiatar, Bawalah Efod ini. Daud berdoa, Tuhan Allah Israel, Aku telah mendengar berita bahwa Saul bermaksud datang ke Kehila dan membinasakan kota itu karena aku. Akan datangkah Saul ke Kehila? Apakah warga Kehila menyerahkan aku kepadanya? Tuhan menjawab, Saul akan datang. Daud bertanya kembali, Apakah warga Kehila akan menyerahkan aku dan orangku ke tangan Saul? Jawab Tuhan, Mereka berbuat demikian. Jadi, Daud dan pasukannya yang berjumlah sekitar enam ratus orang meninggalkan Kehila. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saul tidak jadi pergi ke Kehila ketika mendengar bahwa Daud telah melarikan diri dari sana. Saul mengejar Daud. Daud tinggal dalam tempat-tempat perlindungan di Padanggurun dan di bukit-bukit di Padanggurun Ziv. Ia dikejar Saul setiap hari. Tetapi, Tuhan membuat Daud terhindar dari sergapan Saul. Ketika Daud di Koresa di Padanggurun Ziv, dia merasa takut mendengar bahwa Saul akan datang membunuhnya. Yonatan anak Saul menemui Daud di Koresa dan memperkuat imannya pada Allah. Jangan takut, kata Yonatan, sebab ayahku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku menjadi orang kedua setelah engkau. Bahkan ayahku mengetahui hal itu. Kedua lelaki itu mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Yonatan kembali ke rumahnya dan Daud tinggal di Koresa. Orang Ziv memberitahukan tentang Daud kepada Saul. Beberapa orang Ziv menghadap Saul di Gibeah dan berkata, Daud bersembunyi di kubu pertahanan dekat Koresa di bukit Hakhila sebelah selatan Yesimon. Itulah sebabnya, jika raja berkenan datang, silahkan setiap saat. Kami menyerahkan Daud ke tangan raja. Saul menjawab, Tuhan memberkati kamu karena kamu telah memberikan bantuan kepadaku. Pergi dan amatilah secara pasti tentang keberadaan Daud, di mana dia dan siapa yang melihatnya. Ada yang mengatakan kepadaku bahwa ia cerdik. Selidikilah semua tempat persembunyiannya, lalu laporkan kepadaku secara lengkap. Nanti aku pergi bersama kamu. Jika dia berada di daerah itu, akan kutemukan dia. Aku akan menemukannya, walaupun harus mencarinya di kalangan semua orang Yehuda. Jadi, bergegaslah mereka pergi kembali ke Ziv. Saul menyusul kemudian. Daud dan para pengikutnya berada di Padang Gurun Ma'on, sebelah selatan Yesimon. Saul dan pasukannya mencari Daud. Orang memberitahukan hal itu kepada Daud. Dia pun pergi menuju gunung batu dan tinggal di Padang Gurun Ma'on. Setelah Saul mengetahui hal itu, dia mengejar Daud ke tempat itu. Saul berada di satu sisi dari gunung itu, sedangkan Daud dan pasukannya di sisi lain dari gunung yang sama. Daud pindah secepat mungkin untuk menjauh dari Saul. Tetapi, Saul dan pasukannya telah mengepung gunung itu untuk menghentikan mereka dan menangkap Daud bersama orang-orangnya. Kemudian, seorang utusan tiba dan berkata kepada Saul, Datanglah segera. Orang Filistin sedang menyerbu. Saul menghentikan pengajaran terhadap Daud, lalu balik menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya tempat itu disebut orang, batu yang licin. Daud pergi dari Padang Gurun Ma'on dan tinggal di kubu gunung di En-Gedi. Tidak. 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 Tidak.